Ada satu cerita lucu sebenarnya, cerita lucu ketika Maman cedera di babak ke-8 besar. Kalau ditanyakan rahasia apa, pada akhirnya persijem membawa Piala Menpora ini ke Jakarta, rahasianya adalah kebersamaan tim yang sangat luar biasa. Kita kekeluarganya itu sangat luar biasa. Teman-teman juga semua itu saling mensupport, saling mensupport antara satu dengan yang lain. Itu salah satu kunci sukses kita di Piala Menpora. Dan ada satu lagi yang membuat persija sukses, yaitu adalah kritik dan masukan dari para supporter. Karena pas kita kalah di awal, banyak kritik masuk ke kita, banyak orang yang meragukan kita. Tetapi karena saya bekerja dengan orang-orang yang hebat, tim itu bukan terpuruk, tapi bisa bounce kembali menunjukkan kualitasnya. Apa yang membuat suasana locker room persija itu sangat hangat? Ya yang tadi saya bilang bahwa di persija itu keluarganya luar biasa. Mungkin ada pemain senior dengan junior, tapi kita nge-blend semuanya, nge-blend semuanya, kita bercanda sama-sama. Kita itu sebuah keluarga persija yang memang bisa saya katakan sangat harmonis. Jadi ketika satu dicaci, kita semua turun. Ketika satu disakiti, kita semua turun. Nah, ketika satu sukses, kita sukses sama-sama. Jadi itu yang membuat suasana ruang ganti dan saya juga sebagai salah satu pemain senior bersama Ramdhani Maman, membuat suasana tim itu bagaimana selalu cair, bagaimana selalu kita ada bercanda, bagaimana tidak ada gap antara senior dengan junior. Nah, itu yang membuat suasana ruang ganti sangat hangat. Ada satu cerita lucu sebenarnya. Cerita lucu, ketika Maman cedera. Di babak ke-8 besar, saat kita melawan Barito, saat kita melawan Barito, itu Maman semestinya main. Maman semestinya main, karena si Dutra ya, kalau saya nggak salah ya. Dutra atau Yan Mota itu, dia akumulasi kartu. Yan Mota ya? Yan Mota ya? Yan Mota. Nah, Maman itu, dia harus main, tiba-tiba pagi, pagi hari itu, eh sorry, pagi, siang, sebelum kita meeting, itu jam 1 atau setengah 2. Terjadi gempa. Gempa di Malang. Gempa, akhirnya kita turun melalui tangga darurat. Di situ Maman cedera. Di situ Maman cedera. Yang semestinya ada main, dia cedera. Sampai dipaksakan, ke ruang ganti, dia bilang, gue akan coba. Bisa atau nggak, nanti akan gue kasih jawaban ke pelatih di ruang ganti. Akhirnya dipaksa, ternyata Maman nggak bisa. Saya dengan Ramdhani bilang, men, men talu lemah. Men talu lemah. Padahal, itu kita hanya sebuah, hanya sebuah bercandaan, antara kita, hanya saya bertiga Maman sama si Ramdhani, hanya bercanda, men, men talu lemah, masa gitu aja lu nggak mau main, gitu. Padahal memang sakit beneran. Sampai beberapa, waktu itu kan dia, sampai beberapa pertandingan dia nggak bisa mainkan. Nggak bisa main. Sampai dia juga nggak bisa latihan. Karena jalan, jalan aja sakit. Karena gempa. Karena dia lompat. Lompat, lewatin beberapa anak tangga, dia lompat. Dan landingnya nggak, 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 nggak pas. Nah, pas di, dua hari mau final, semestinya Maman pulang ke Jakarta. Karena akan ada tindakan di Jakarta. Ada perawatan di Jakarta. Tapi, saya sama Ramdhani bilang gini, Men, kalau bisa lu jangan pulang. Kenapa? Karena sosok lu sebagai senior di tim ini sangat penting. Lu bisa membahur sama anak muda, lu bisa mengayomi anak muda, dan lu tuh pemain yang paling penting. Sangat penting di dalam tim. Salah satu pemainnya senior yang sangat penting. Pada akhir Maman nggak pulang. Tetap ada di situ. Sebenarnya sudah disuruh pulang sama manajemen. Sama tim dokter untuk perawatan di Jakarta. Pada akhirnya apa? Maman ternyata bukannya pulang, dia main di final, di pertandingan pertama, dan dia main sangat luar biasa. Sebenarnya itu harusnya dia, nggak ada di lapangan, harusnya dia udah balik ke Jakarta. Tapi karena saya sama Ramdai bilang, Men, lu jangan pulang. Lu harus ada di sini. Karena lu punya senior yang dibutuhin di sini. Bukan untuk main sebenarnya. Untuk mengayomi kita semua, yang sebagian anak muda. Tapi ternyata, yang mau taat kartu kuning, Dutra Cedera, dia main, dia bisa menunjukkan kualitasnya, dan itu luar biasa. Dan itu harus menjadi salah satu contoh pemain untuk anak-anak muda. Niko, Braif, Taufik. Tiga orang yang baru mendapat jam terbang di Persija. Persija memang dari dulu mempunyai anak muda yang mempunyai kualitas. Dulu kita ada si Duiki, yang pada akhirnya dipinjemin ke Persela. Duiki itu bukan yang dia tidak bagus. Dia bagus. Tapi karena posisi di situ, ada Rohit, ada Klok, pada akhirnya dia harus dipinjemin. Persija ini anak mudanya harus diakuin luar biasa. Karena kita punya akademi yang luar biasa, kita di situ akademinya itu aktif, jalan, dan insya Allah Persija ini tidak akan kehabisan bibit-bibit muda yang dan tiga anak itu memang menurut menurut saya pribadi itu layak mendapatkan tempat di skuad utama Persija. Untuk menatap Liga 1, kekurangan pasti ada. Karena kalau kita bilang sudah cukup, berarti kita sudah merasa puas. Kekurangan pasti ada. Tapi tim pelatih atau tim manajemen sudah tahu apa kekurangan itu. Dan saya juga tidak mungkin bicara di sini. Kalau mau tahu apa kekurangannya, lebih baik tanya ke manajemen dan tim pelatih. Tapi menurut saya, kalau ditanya ke saya, saya optimis menatap Liga 1 dengan apa yang ada sekarang, apa yang ada sekarang. Kalau misalkan saya tidak optimis dengan tim saya, lebih baik saya lepas bank kapten saya, saya kasih orang. Atau bahkan saya keluar dari Persija. Karena saya selalu, saya adalah seorang pribadi yang optimis dan percaya dengan teman-teman semuanya. Ya, mungkin bukan cuma saya saja ya. Randani, Maman, atau Tony pun mungkin sering memberi masukan kepada anak-anak muda. Tony itu di antara 4 senior saya, Tony, Maman, sama Randani. Yang dekat sama anak junior itu Tony. Tony itu dekat banget sama anak junior. dekat sama Niko, dekat sama Taufik. Itu dekat sekali dia. Dan mungkin dari Tony itu mereka dapat masukan. Kalau saya, saya itu waktu Niko pertama kali mau main, saya datengin dia. Saya datengin dia, saya datengin dia, saya bilang, Niko, ini pertama kali lo main. Lo nikmatin. Lo jangan pernah bicara lo junior. Lo ini udah di Persija. Ini panggung lo, ini tempat lo, ini waktunya lo main. Ketika Niko, saya kasih tau gitu, dia bilang, iya, Bang, siap. Sama seperti Taufik. Ketika final, saya bilang Taufik, Fik, ini waktu lo, ini panggung lo, lo main bagus. Jadi, setiap anak muda yang mau main, untuk pertama kali, pasti saya selalu datengin, saya selalu samperin, saya selalu kasih masukin gitu. Ini waktu lo, buktikan, dan ini panggung lo. Selalu saya bilang kayak gitu. Rasanya, ketika kita mencapai sesuatu di puncak, tanpa ada orang-orang yang mencintai kita itu, hambar rasanya. Ada, kayak ada yang kurang. Makanya, kalau lihat di video kemarin, saya selalu buka handphone, saya, ketika saya juara, saya video call sama keluarga saya, bahwa, ketika kita juara itu, atau ketika kita mencapai sesuatu puncak, harus sama orang-orang yang kita cintai. Dan kemarin itu, tanpa mereka, dan tanpa supporter, rasanya banyak sekali yang kurang. Walaupun, cukup puas apa yang telah kita capai. Piala Menpora ini adalah piala pertama saya menjadi kapten. Setelah, 2019, saya diragukan sama orang, saya diragukan sama orang, karena, Andri Tani belum layak untuk jadi kapten. Andri Tani gak pantas jadi kapten. Andri Tani, kapten, persija, hancur. Nah, ini untuk pertama kalinya saya mempersembahkan gelar juara, walaupun, hanya pre-season, dengan memakai bang kapten. Ketika, mau naik ke stage, juara, saya bilang sama Rondani, saya tunjuk bang kapten, Boy, 2019, gue dicaci. Sekarang, 2021, gue bawa tim ini juara, walaupun ini hanya pre-season. Minimal, apa yang mereka caci, apa yang mereka ragukan kepada saya, saya dapat menjawabnya. Saya dapat menjawabnya, saya memberikan piala itu, walaupun hanya pre-season, saya rasa, semua tim, atau semua pemain, walaupun ini hanya pre-season, pasti akan bangga, apa yang telah digapai. Dan bagi persinja, ini adalah awal yang sangat bagus, untuk menuju ke lingka. Paling tidak kita mempunyai, kepercayaan diri lebih, karena kita mendapatkan, piala di prison ini. Paling tidak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.